oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi selamat berjumpa kembali asa ini asa geselila tuh masti iya atur nuhun ya buat temen-temen yang udah subscribe di channel Bang Bedron gimana temen-temen sehat ya jadi pada kesempatan kali ini saya pengen bikin video sebenernya sih video apa ya video curhat ajalah Iya video curhat yang masalah yang sekarang saya yang dialamin ini di apa di YouTube gitu jadi mungkin enggak usah panjang lebar ya jadi ceritanya gini nih ceritanya tuh sekarang Alhamdulillah channel Bang Bedron udah nyampe 2.500 subscriber sama 2.000 jam tayang eh 2 juta jam tayang lah udah nyampe sekitar 2 juta penonton Alhamdulillah ya jadi selama ini saya fokus bikin video itu sekitar satu bulan kurang mungkin satu bulan kurang dan hasilnya wah ternyata bagus nah tapi ada masalah yang timbul ternyata channel saya nggak bisa dimonetize ternyata loh kok kenapa syaratnya monetize kan cuman ada satu seribu subscriber dua empat ribu jam tayang nah kenapa channel saya nggak bisa dimonetize nah ini saya cerita ya karena saya mungkin mungkin agak sedikit apa ya ya dibilang anjak kalma enggak lah cuman agak sedikit ya nggak enak hati aja gitu soalnya kan lumayan ya kalau bisa bisa monetize soalnya kan udah masuk saya udah 2500 jam subscriber sama 2 juta penonton loh mantep tapi kenapa nggak bisa monetize jadi ceritanya begini awal-awal saya bikin video yang panjang ya yang kayak video reaction gitu video reaction video apa ya adalah yang panjang nah dari situ saya tuh agak sedikit stop karena emang bikin video panjang tuh agak lumayan dan emang lama loh saya bikin video reaction yang India yang makanan India itu 15 menitan saya edit saya ngedit itu di HP HP saya masih HP jadul sampai sekarang saya ngerekam juga masih pakai HP ini HP realme c12 jadi saya ngedit itu satu video yang 15 menit itu bisa nyampe 6 jam loh bisa nyampe 6 jam luar biasa lama loh 6 jam ternyata viewer saya nggak terlalu banyak juga di video panjang habis itu ya udahlah saya berhenti bikin video video panjang salam ini kan enggak ya udah enggak terlalu banyak video panjang saya tapi disitu adalah kesalahan kenapa nah kok bisa saya enggak enggak banyak video panjang tapi jam tayang saya bisa nyampe 2 juta Nah jadi dari video panjang itu saya beralih ke short video video yang durasinya sekitar satu menit maksimal ya nah saya garap itu ternyata oh ternyata walaupun banyak subscriber saya 2500 jam tayang saya udah lebih dari 2 juta tapi enggak bisa dimonetize loh alesannya karena jadi untuk awal video monetize monetize itu syaratnya kan 1000 subscriber 4000 jam tayang Nah ternyata yang short saya jadi yang 2 juta penonton itu dari hampir dari short semua itu enggak it jadi itu enggak masuk hitungan akumulasi buat syarat monetize nah loh gitu jadi keselama ini selama berarti kurang lebih kurang dari satu bulan emang bagus sih saya ngegarap short emang bagus cuman hasilnya ya gitu nggak bisa dimonetize jadi ini saya cerita bukan buat saya sendiri ya barangkali temen-temen ada yang apa ada yang pengen buat eh YouTube ngisi-ngisi waktu luang atau ngisi-ngisi waktu santai lebih baik saran saya sih lebih baik bikin video panjang terus kita bikin konten yang stabil itu soalnya mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan dari YouTube ya Nah kemarin tuh saya cobain daftar ternyata nggak bisa monetize dari YouTube saya nggak bisa monetize jadi harus ngejar sekitar real timenya nih yang untuk video panjang karena emang yang dinilai itu video video panjang ya video panjang yang lebih dari satu menit lah durasinya video panjangnya itu yang saya sekarang 1500 jam tayang jadi masih kurang 2500 makanya memang apa mau masih jauh ternyata untuk video panjang saya dan mungkin kedepannya saya agak sedikit jarang ngirim short saya mau ngejar dulu video video apa jam tayang saya yang 4000 itu supaya bisa monetize jadi buat temen-temen yang udah join yang udah subscribe disini atur nuhun pisannya atur nuhun pisannya minta bantuannya buat tonton video saya yang mungkin nanti saya bakalan post lagi video reactionnya moga-moga bisa jadi tambahan waktu itu tambahan akumulasi buat sarut monetize saya ya soalnya lumayan lah sekarang set 1500 masih kurang masih kurang 2500 emang ngejarnya emang agak lama mungkin soalnya kan youtuber juga saya baca-baca ya saya lihat dan saya pelajari di YouTube ternyata tiap YouTube tuh beda-beda loh ada yang sampai satu tahun dua tahun baru bisa monetize untuk mengejar jam tayang soalnya kalau untuk ngejar subscriber itu biasanya lebih gampang daripada jam tayang 4000 jam tayang Wah sekitar setahunan kalau misalnya ya tapi moga-moga bisa ya karena emang sedikit lagi ya sekitar 2500 jadi sekali lagi buat temen-temen minta bantuannya kalau saya ngepost video panjang ditonton sampai full aduh ya wayah na ye gitu dan apa ya oh iya satu lagi gini buat temen-temen yang mau bikin nah ini jangan sampai kejadian buat temen-temen jadi lebih baik kita ngikutin misalnya ada penawaran buat apa buat penawaran naikin subscriber beli subscriber atau beli jam tayang soalnya kemarin saya sempat ditawarin jangan sampai ngikutin yang kayak gitu jangan sampai ada loh emang ada beli jam tayang beli subscriber Wah enggak enak kemarin saya konsultasi sama orang yang memang salah satu youtuber di Kuningan lah yang udah monetize yang udah apa yang udah bisa ngasih uang dari YouTube saya tanya Bang Kang lembangnya Kang tentunya mau tanya kalau misalnya saya kan masih kurang jam tayang saya masih kurang 2500-nya ada orang yang nawarin beli buat ngejar itu gimana kira-kira bagus enggak Wah kata dia jangan soalnya kenapa soalnya jadi temen dia tuh dia cerita temen dia tuh pernah beli jam tayang sama subscriber jadi emang lolos monetize cuman dia main selama tiga bulan YouTube itu khas penghasilannya cuman sekitar tiga dolar karena emang ketahuan kalau kita beli itu ketahuan cuman sekitar tiga dolar sementara untuk mon apa untuk YouTube bisa cair itu minimal 100 dolar ya sekitar 1.400.000 ya 100 dollar lah baru bisa dicairin ke rekening kita itu minimalnya ya gitu jadi ini buat temen-temen aja ya buat temen-temen yang emang mulai ya mungkin main di YouTube atau pengen mulai main di YouTube mendingan normal-normal aja lah ngikutin perkembangannya nanti dilihat di YouTube studio perkembangan channel kita gimana kurangnya apa terus ya kayak sekarang kayak biasa ya gitu tapi alhamdulillah terima kasih ya sekarang udah nyampe 2000 jam 2000 lebih subscriber 2 juta jam tayang luar biasa atur mohon itu saya ngegarap YouTube yang ini nih YouTube Bang Bedod kurang dari satu bulan hasilnya segitu luar biasa ya alhamdulillah terima kasih lah moga-moga kedepannya bisa monetize dan ya hasilnya juga bisa dinikmati gitu oke barangkali itu aja yang bisa saya ceritain ya mungkin kalau misalnya ada pertanyaan nanti diisi aja di apa di kolom komentar ya oke atur mohon Assalamualaikum abone ol